Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya ada Masdar Masdar itu adalah isim yang dinasobkan juga Yang ada dalam Pernah Posisi ketiga dalam tasripan pi Contohnya Dorobah Zaidun Dorobah Yadribu Dorban Nah Lapa Dorban itu adalah Masdar Contoh lain Nasoro Yansuru Nasron Nah Lapa Nasron itu Masdar Contoh lain Alimaya Alamu Ilman Nalapan Ilman itu adalah Masdar Contoh lain Patahayab Tahu Pathan Nalapan Pathan itu Masdar Jadi posisinya itu ketiga Kalau tasripan itu kan panjang Kalau Dorobah Yadribu Dorban itu kalau ditasripan Dorobah Yadribu Dorban Fahuwa Doribun Wadaka Madrubun Idriblata Madribun Madribun Midrubun Nah gitu totalnya Tetapi kalau Masdar itu Posisinya ada ketiga Dorobah Yadribu Dorban Alimaya Alamu Ilman Nah Ilman Masdarnya Fahuwa Alimun Wadaka Ma'lumun A'i'alamla Ta'ala Ma'lamun Ma'lamun Mi'lamun Nah itu Masdar Masdar itu ada dua Masdar itu ada dua Ada Masdar Labdi Ada Masdar Ma'nawi Jika Labad Masdar Bersesuai dengan Labad Fi'ilnya Maka Korea Factual Kontohnya Kotal Tuhu Kotlan Nah Labad Kotal Tuhu Kotlan ini Kotlan ini Masdar Dan Labad Kota La Kotala Yaktulu Kotlan Nah, piilnya mana? Lapad kotaltu Nah, lapad kotaltu ini piil Kotlan masdarnya Karena sama-sama dari lapad kotala Kotaltu sudah membunuh Hu kepada satu orang Kotaltu sudah membunuh saya Hu kepada satu orang laki-laki Kotlan Dengan membunuh yang sebenarnya Nah, itu contohnya Masdarnya masdar lapdi Masdar yang terbuat dari piilnya Maksudnya dari kata kotala-kotala Kalau jalastu, jalsan Misalkan jalastuhu, jalsan Dorobtuhu, dorban Nah, itu adalah dorban Ini masdar Masdarnya masdar lapdi Karena terdiri dari satu kata yang sama Dari piilnya terbuat dari Contohnya kalau manawi apa? Kalau manawi ini beda Coba lihat Jalastuhu, kungudan Walaupun kungudan berarti duduk Tetapi jalastu ini duduk juga artinya Tetapi jalastu, 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 kungudan Tidak memakai jalastu, jalsan Nah, ini namanya masdar manawi Berbeda Piilnya Dan dengan masdarnya Kalau piilnya jalastu Kalau masdarnya kungudan Sebenarnya masdarnya apa jalastu itu jalsan Atau julusan Jalastu, julusan Sebenarnya Wakum itu Walaupun artinya sama-sama saja duduk Jalastu, saya duduk Kungudan dengan duduk yang sesungguhnya Dengan duduk yang benar-benar duduk Nah, walaupun artinya sama-sama duduk Jalastu dan kungud itu Tetapi Terbuat dari dua kata-kata yang berbeda Jalastu 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 Kalau kemudian kan Kalau main sama Dal Begitu juga Wakum itu Wukupan Kum itu Wukupan Kalau kum itu Wukupan itu Saya Diam Wukupan dengan Diam yang sesungguhnya Kum itu beda dengan Wukupan Kalau mau Kalau mau jadi master lab Diberarti Kum itu Kum itu Wakum itu Wukupan Kum itu Berarti Kuman Berarti Kuman Kuman Begitulah Tentang Bab Masdar Ada dua Ada master labdi Dan masdar Manawi Masdar harus dibaca Nasab Tidak boleh Kotlin Atau kotlun Kotlun Kotlin Kotlun 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 Karena masdar Itu harus dibaca Nasab Itulah Bab Masdar Selanjutnya Ada bab Dorop Zaman Dan bab Dorop Makan Dorop Zaman Itu adalah Dorop Itu Adalah Isim Zaman Isim Yang menunjukkan Kepada Waktu Zaman Itu Yang dinasobkan Dengan Takdir Maknanya Fi Oh Dengan Ditakdirkan Memakai Makna Fi Pada Nih Fi Itu Contoh Dorop Zaman Al-Yawma Pada Pada Suatu Malam Pada Suatu Hari Wala Lata Pada Suatu Malam Wagu Wata Pada Suatu Subuh Wabuk Rotan Pada Waktu Pagi Pagi Wasyah Harun Pada Waktu Sahur Nah Jadi Ini Isim Isim Dorop Zaman Ini Dorop Zaman Ini Al-Yawma Pada Suatu Malam Wala Lata Al-Yawma Wailata Wagu Duwatan Wabuk Rotan Wasyah Harun Itu harus dibaca Nasab Karena Terkibatnya Menjadi Dorop Zaman Al-Yawma Walailata Gudwatan Bukrotan Nasab Semuanya Saharon Waktu Sahur Godan Waktu Pagi Pagi Subahan Waktu Subuh Subuh Nah Ini Abadan Pada Waktu Selamanya Wah Amadan Wah Hinan Ini Contohnya Masdar Dorop Zaman Harus Dibaca Nasab Tidak Boleh Dibaca JR Yang Bawa Dorop Makan Dorop Makan Itu Sama Kalimah Yang Menunjukkan Pada Makna Waktu Pada Makna Tempat Kalau Makan Itu Harus Dibaca Nasab Juga Mama Gitu Kan Didepan Kholpa Dibelakang Kodama Disamping Woroa Dibelakang Wofoko Diatas Watahta Dibawah Gitu Kan Wama Serta Disertai Dan Seterusnya Nah Ini Contoh Contoh Dorop Makan Dorop Zaman Harus Dibaca Nasab Juga Karena Dorop Makan Dorop Zaman Adalah Kata-kata Yang Menunjukkan Zaman Itu Waktu Kalau Makan Itu Tempat Harus Dibaca Nasab Salah Satu Isim Yang Wajib Dibaca Nasab Babul Mansubatil Asmai Maksudnya Dibaca